Beginilah kondisi para siswa SMK 1 yang harus merayakan lebaran dengan karantina karena pulang PKL dari luar Provinsi Jambi. Sahrul, siswa SMK 1 Tanjaptin mengatakan mereka dikarantina di MESPKK setelah mereka pulang dari praktek kerja lapangan di Provinsi Papua dan Kalimantan, di mana 12 orang dari Kalimantan dan 11 orang dari Papua, saat ini hanya tersisa 20 orang yang tengah dikarantina sedangkan 3 orang lainnya telah dipulangkan ke rumah. Hal ini karena 3 siswa sebelumnya telah sampai dan dikarantina dahulu beberapa hari sebelum yang lainnya. Para siswa mengaku telah dilakukan rapi tes sebanyak 2 kali, yakni dipati Jawa Tengah dan sesampainya di MESPKK dengan semua hasil rapi tes negatif. Para siswa lainnya berharap agar mereka dapat segera dipulangkan ke rumah dan bertemu dengan orang tua mengingat saat ini merupakan waktu idul fitri, dan saatnya untuk meminta maaf dan berkumpul dengan keluarga khususnya orang tua. Cuma yang kami tersesatkan itu adalah tidak berkumpulnya dengan keluarga, tidak bisa berkumpul dengan keluarga sama-sama, meminta maaf dengan teman-teman yang lain, ya seperti itu bisa cepat pulang. Pas sampai di tes rapi tes lagi, kemudian mungkin nunggu 5 hari atau 7 hari lagi. Sementara itu orang tua siswa yang datang berkunjung untuk menemui anaknya yang dikarantina, berharap agar anak-anak mereka dapat segera dipulangkan dan dapat berkumpul bersama keluarga. Meski demikian, para orang tua juga tidak keberatan jika anak-anak mereka harus menjalani masa karantina demi keselamatan dan kesehatan orang banyak. Para orang tua meminta yang penting anak-anak mereka selama dikarantina, sehat selalu dan mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Kita ikutlah pemerintah, ini keselamatan kita se-Indonesia.